Aston Villa pastikan tiket Liga Champion, sementara itu Los Angeles FC resmi umumkan transfer Oliver Giroud, sebab selengkapnya di cerita bola update Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di cerita bola Hajar Tottenham, Manchester City kusur Arsenal Manchester City meraih kemenangan 2-0 atas Tottenham Hotspur pada laga lanjutan Liga Inggris di hari tadi Ering Haaland menjadi bintang kemenangan di pertanian ini dengan mencetak 2 gol Kemenangan ini membawa Manchester City menyalip Arsenal pada puncak kelas main sementara Liga Inggris Hal hasil gelar juara untuk The Citizen semakin dekat dengan hanya 1 laga tersisa di Premier League Real Madrid hancurkan Alaves dengan skor telak 5-0 Real Madrid melakukan pekan ketiga 6 Liga Spanyol dengan menjamu Deportivo Alaves di Santiago Bernabeu pada dini hari tadi Bermain di kandang sendiri Los Blancos tampil dominan sehingga meraih kemenangan telak 5-0 Jude Bellingham menjadi salah satu penampil terbaik dengan terlibat langsung dalam 4 gol Real Madrid Kemenangan telak ini sekaligus memperpanjang rentetan kemenangan El Real menjadi 9 kali beruntung di La Liga Los Angeles FC resmi mengumumkan transfer Oliver Giroud Pada selasa waktu setempat, Los Angeles FC resmi mengumumkan perekrutan Oliver Giroud dari klub top Liga Italia A9 Bomber berusia 37 tahun itu bergabung dengan Los Angeles FC secara gratis Giroud telah menaikkan kontrak hingga 2025 disertai opsi perpanjangan selama 1 tahun Meski begitu, Giroud tak bisa langsung memperkuat LAFC dikarenakan ia masih akan bermain untuk AC Milan di dua laga tersisa Aston Villa pastikan tiket Liga Champion Kegalahan 0-2 yang ditelan Tottenham Hotspur saat menjamu Manchester City menjadi berkah buat Aston Villa Hal itu berarti mereka menguji posisi 4 besar Liga Inggris sebelum laga terakhir musim ini Terakhir 68 poin yang dikoleksi pasukan Unai Emery tak akan bisa dikejar lagi oleh Tottenham dengan satu pertanian tersisa Hal hasil Aston Villa akan mendampingi Manchester City, Arsenal, dan Liverpool Terakhir karir Villa tampil di Liga Champion adalah pada 1982 atau 1983 silam Real Madrid jika barikan akan lepas Luka Modric Kontrak Luka Modric bersama Real Madrid akan habis pada Juni nanti Kelanjutan karir Modric bersama Los Blancos sesungguhnya sudah cukup lama dipertanyakan Apalagi saat ini Modric sudah berusia 38 tahun Berdasarkan laporan Relevo, El Real telah memutuskan untuk tidak memberikan perpanjangan kontrak pada Modric Keputusan itu akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan sebagai bagian dari regenerasi squad Rappel Fonane resmi tinggalkan MU di akhir musim Berakhir sudah perjalanan Rappel Fonane di Manchester United Pek asal Perancis itu akan meninggalkan setan merah di akhir musim ini Kabar itu diumumkan langsung oleh Manchester United di situs resminya Pemain berusia 31 tahun itu memilih tidak menambah masa kontraknya Yang akan habis pada 30 Juni nanti Fonane kini tinggal punya 3 laga tersisa bersama Manchester United Salah satunya adalah final Piala FA Real Madrid inginkan tren Alexander-Arnold Alexander-Arnold merupakan salah satu pemain didikan Akademi Liverpool yang sukses menembus squad utama Selama beberapa tahun terakhir, posisinya sebagai baganan Liverpool Tidak bisa digeser oleh pemain manapun Kini menurut laporan Fabrizio Romano, performa apik sang back dirumorkan menarik perhatian Real Madrid Los Blancos bebedik Arnold sebagai pengganti dari Dani Carvajal dan Lucas Vasquez di posisi back kanan Thomas Tuchel berpotensi tetap pelatih Bayern Mujen Bayern Mujen menjadi salah satu klub yang cukup menyita perhatian di musim ini Hal tersebut dipiju oleh Thomas Tuchel yang mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari kursi ke pelatihan di akhir musim Kini menurut laporan dari Christian Vogt, kesulitan yang dihadapi Bayern dalam mendapatkan pelatih anyar membuat Thomas Tuchel berubah pikiran Sang pelati dikabarkan masih berpeluang untuk bertahan di Allianz Arena Piaget incar dua pemain Napoli untuk gantikan Kylian Baupi Piaget mulai bergerak mencari suksesor Kylian Baupi yang dipastikan hengkang di akhir musim Dilansir oleh gol, dua pemain Napoli yakni Victor Ossiman dan Vija Farsilia Dikabarkan masuk dalam rencana belanja Namun, peluang untuk merekrut Farsilia dan Ossiman tentu bukan hal yang mudah Selain masih menjadi sosok penting di dalam squad Keduanya juga masih terikat kontrak jangka panjang hingga tahun 2027 Lisandro Martinez bakal berkuat Manchester United lawan Newcastle Manchester United akan melakoni sebuah laga krusial pada tengah pekan ini Setan merah dijadwalkan untuk menjamu Newcastle United di Stadium Old Trafford Kemenangan jadi harga mati bagi MU di pertandingan ini Jelang laga ini, Eric Ten Hag membagikan sebuah kabar baik Yang mengonfirmasi bahwa Lisandro Martinez bisa bermain di pertandingan ini Selain itu, Marcus Rashford dan Bruno Fernandes juga kemungkinan bermain Real Madrid cetak rekor clean sheet usai gasak ala vez Real Madrid baru saja besta lima gol kegawang Deportivo ala vez Kemenangan telah itu ikut melahirkan sebuah torrean clean sheet Los Blanco sukses mengemas 83 gol dengan hanya 22 kebobolan Serta sudah menembus 20 clean sheet Dilansir Opta Jose, jumlah clean sheet itu adalah rekor terbanyak Real Madrid dalam satu musim liga Sebelumnya, Madrid mentok mencatatkan 19 clean sheet yang dicapai 3 kali pada 1986-1987-1988 dan 2019-2020 Ada sedikit ribut-ribut antara Mbappe dengan Presiden PSG Momen perpisahan kilihan Mbappe dengan PSG tampaknya sedikit ternoda Nasir Al-Khalifi diketahui tidak senang dengan ucapan perpisahan Mbappe Hal ini dikarenakan Mbappe tidak mengucapkan terima kasih kepada sang Presiden Klub Padahal Mbappe mengucapkan kata tersebut untuk seluruh pelatih sampai ke jajaran Klub Namun, tak ada satu katapun yang menyebut nama Nasir Al-Khalifi Meski demikian drama itu tidak berlangsung lama Mbappe digabarkan meminta maaf kepada Nasir Al-Khalifi Dan persoalan sudah selesai di ruang ganti Fans Tottenham ikut merayakan gol Manchester City ke gawang tim mereka Ada sebuah pemandangan aneh di tribun Tottenham Hotspur Stadium pada Rabu dini hari tadi Saat warah rumah Tottenham menyerah 0-2 dari Manchester City Sejumlah fans Spurs terlihat ikut merayakan gol Manchester City Dengan kegalan ini, peluang Tottenham untuk bermain di Liga Champion musim depan telah sirna Meski begitu, fans Tottenham justru senang Sebab kegalan ini membuat peluang juara Arsenal di Liga Inggris semakin mengecil Barcelona bakal gelar pertemuan dengan Robert Lewandowski Robert Lewandowski sudah memasuki musim keduanya bersama Barcelona Namun belakangan beredar kabar bahwa sang striker bakal dijual di musim panas nanti Robert Lewandowski kabarnya akan di Legio Barcelona ke Arab Saudi Kini dilansir oleh Sport, Barcelona akan mengadakan pertemuan dengan Lewandowski Guna menentukan masa depannya Barcelona akan meminta Lewandowski untuk bersedia memotong gajinya Jika ingin bertahan di Camp Nou Jeremy Frimpong segera tinggalkan Bayer Leverkusen di musim panas Musim ini, Jeremy Frimpong tampil apik bersama Bayer Leverkusen Yang berhasil mencetak 14 gol dan menyumbang 12 asis di semua kompetisi Perampilan apiknya turut membantu Leverkusen menjadi juara di modus liga Kini dilansir oleh belt, Frimpong semakin dekat untuk meninggalkan Bayer Leverkusen Seiring adanya ketertarikan dari sejumlah klub Frimpong sendiri kabarnya bisa direkut dengan nilai transfer sebesar 40 juta euro saja Bayern Munich dan Inter Milan inginkan Bruno Fernandes Selama 4 tahun membela Manchester United Bruno Fernandes telah tampil dalam 230 pertandingan di seluruh kompetisi Ia turut mencetak gol sebanyak 79 kali dan membantu klub menaik 1 trofi di Biala Liga Inggris Jadi dilansir Manchester Evenius Ada ketertarikan serius yang datang dari klub-klub elit Eropa untuk Bruno Fernandes Bayern Munich dan Inter Milan digabarkan tertarik untuk berdatangkannya di musim panas nanti Barcelona bisa jual Vitor Roque dengan harga 40-45 juta euro Ketika Vitor Roque tiba di Barcelona pada musim dingin Prapengembar menaruh harapan tinggi pada sang pemain Namun segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana Dikarenakan Roque jarang mendapatkan kesempatan bermain Situasi itu membuat agen sang pemain bertekad untuk membawanya hengkang di musim panas Jadi dilansir dari AS bahwa tawaran senilai 40-45 juta euro yang datang di musim panas Akan membuat Barcelona melepas Vitor Roque Promosi ke seri A, Komo Bidik Mauro Icardi dan Joaquin Korea Setelah memastikan diri bakal mentas di kancah seri A musim depan Komo 1907 bertekad membangun skuad yang kompetitif Dilansir dari tuto Amerika Toweb Klub milik Hartono bersaudara itu bakal mencari pemain baru Dua pemain yang dengan nama besar disebut masuk dalam radar Komo Yaitu Mauro Icardi dan Joaquin Korea Peluang Komo untuk mendatangkan keduanya terbilang cukup besar Mengingat Icardi dan Korea ingin kembali bermain di seri A Milan dilaporkan tertarik di datangkan Emerson Royal dari Tottenham Prioritas AC Milan di perusaha transfer tetap menjadi penyerang utama untuk menghantikan Oliver Giroud Namun selain ingin mendatangkan striker Rossonen juga tertarik untuk mendatangkan pemain di lini tengah dan lini belakang Menurut laga Cetadelo Sport, Emerson Royal merupakan opsi yang sangat menarik Untuk sisi kanan pertahanan Milan Tottenham sendiri dilaporkan siap melepas pemain asal Brazil itu dengan bandrol 30 juta euro Timnas Indonesia targetkan sapu bersih di dua laga kualifikasi Piala Dunia Pelatih timnas Indonesia Sintayong mentargetkan dua kemenangan pada dua laga penutup putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Tim Garuda bakal menghadapi Irak pada 6 Juni dan melawan Filipina pada 11 Juni mendatang Dari dua laga tersebut, Timnas Indonesia hanya butuh 3 poin untuk lolos keputaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Meski begitu, Sintayong dengan tegas ingin menyapu bersih dua laga melawan Irak dan Filipina Kualifikasi Piala Dunia 2026 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 Kualifikasi Piala Dunia 2026